Intro Shalom Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian Amin Mari bersama-sama kita satu di dalam doa Bapak dalam surga kami bersyukur pada saat ini Karena Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami Terbukti lewat malam hari kami beristirahat dan Tuhan memberkati kami Sehingga tubuh kami yang lelah bisa Tuhan pulihkan lewat istirahat ini Kami dapat menerima hari yang baru dan semangat yang baru pemberian Tuhan Saat ini ya Tuhan kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firmanmu Mari Tuhan kamu berkati sehingga firman Tuhan yang kami baca Dapat menjadi perdoman dalam kami menjalani kehidupan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan Bacaan kita pada saat ini diambil dari Hakim-hakim pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai dengan 11 Hakim-hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan 11 yang demikian Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan ala mereka dan beribadah kepada para baal dan para asyera Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Mesopotamia Dan orang Israel menjadi taklub kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel Yakni Otniel anak Kenas Adik Kaleb Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel Ia maju berperang Lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim kepada Kusyan Rishyataim Raja Aram Kedalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya Kemudian matilah Otniel anak Kenas Demikianlah firman Tuhan Yang berbagi adalah setiap orang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memeliharanya Haleluya Judul pertolongan kita adalah pertolongan Tuhan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam tenis Kristus Menarik ketika kita mencermati cerita ini Seorang hakim bernama Otniel Dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel Jika kita cermati ibu bapak saudari saudara dalam cerita ini di awal tadi Bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melupakan Tuhan Ibu bapak saudari saudara ada banyak hal yang bisa membuat kita lupa kepada Tuhan kita Barangkali kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan, kemudahan Yang semuanya itu kemudian kita menganggapnya adalah hal-hal yang bisa kita merasakan ketika kita jauh dari Tuhan Karena bisa jadi hal-hal tersebut didapatkan bukan dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang benar Melainkan dengan cara-cara yang jauh dari kehendak Tuhan Maka ketika bangsa Israel ini mendapatkan suatu kondisi dimana mereka nyaman, mereka baik kondisinya Maka kemudian mereka jauh dari Tuhan Maka ibu bapak saudari saudara dalam kenyamanan, dalam kemudahan Mari kita juga senantiasa dekat kepada Tuhan dan mari kita menjalani kehidupan ini dengan benar Ketika kita merasakan kenyamanan, yaitu kenyamanan karena kita dapatnya dengan cara yang benar Dengan aturan-aturan yang sesuai Nah ibu bapak saudari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kemudian bangsa Israel ini beribadah kepada para Baal Jadi Baal dan Asira ini adalah dua Allah lain yang mendiami atau dipercaya sebagai Tuhan Allah dari wilayah Kanaan Nah jadi ini diyakini Baal dan Asira ini suami istri Nah makanya kemudian beribadahnya kepada dua ilah lain ini Nah kemudian Tuhan menjadi marah kepada bangsa Israel Dan memberikan bangsa Israel untuk dijajah Membiarkan bangsa Israel untuk dijajah Harapannya dengan cara begitu mereka menyadari keberadaan mereka Menyadari dosa-dosa mereka Dan akhirnya mereka bisa kembali kepada Tuhan Nah ternyata benar Bahwa kemudian bangsa Israel ini menyadari Dan akhirnya Tuhan membangkitkan seorang hakim Yaitu Otniel Hakim disini lebih kepada pemimpin Lebih kepada seseorang yang bisa menyampaikan Mana yang benar, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kemudian di akhir cerita Tuhan memakai Otniel dengan penuh kuasa Tuhan Sesuai dengan namanya Otniel Yaitu adalah orang yang penuh kuasa Jadi Otniel ini dengan penuh kuasa dari Tuhan Menghadapi Khusyan Rishyata'in Raja Aram Sehingga kemudian mengalahkan Khusyan Rishyata'in ini Dan kemudian amanlah negeri itu selama satu generasi Atau 40 tahun lamanya Ibu, Bapak, Saudara, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bisa jadi kondisi kita kurang lebih hampir sama dengan bangsa Israel Dimana kita mengalami kondisi-kondisi kita melupakan Tuhan Nah kemudian ada kesulitan yang Tuhan biarkan terjadi dalam hidup kita Bukan dalam rangka supaya kita menjadi sengsara Bukan dalam rangka supaya kita menjadi orang-orang yang semakin terpuruk Bukan, tapi dalam rangka supaya kita menyadari Bahwa hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan Maka ketika pada saat ini kita sedang berbeban Kita sedang bergumul Kita sedang ada dalam persoalan-persoalan hidup Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan Dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita Israel sekalipun dalam cerita di kitab hakim-hakim pulak-balik melakukan dosa Tapi mereka juga kemudian terus meminta pertolongan kepada Tuhan Tuhan juga tetap menolong mereka Bukan dalam arti kemudian pertolongan Tuhan ini sungguh murah harganya Bukan Atau kemudian kita menilai pertolongan Tuhan ini murahan Tentu saja tidak Tetapi bagaimana kita bisa memandang pertolongan Tuhan ini begitu berharga Sehingga jangan sampai kemudian jatuh ke dalam dosa yang sama dua kali Ibu bapak saudari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita yang saat ini sedang bergumul memohon pertolongan dari Tuhan Nisya ya Tuhan akan memberikan pertolongan Amin Mari kita satu dalam ruah Kami bersyukur Tuhan kami diajar oleh firmanmu lewat kehidupan bangsa Israel Yang saat itu sedang terpuruk dan mereka Tuhan tolong Tuhan pulihkan lewat otnial Mari Tuhan engkau juga berkarya dalam hati kami dalam hidup kami Tuhan tolong kami pulihkan kami sehingga kehidupan kami dapat menjadi baik Bapak dalam surga inilah kami Mampukan kami dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan Tuhan Yesus Kristus Ada pada saudara sekalian Amin 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 Terima kasih telah menonton